Intro Baik para Lekku dan Nitoku Ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli disini Horas Pada video kali ini Saya akan membawa para Lekku dan Nitoku Menelusur sedikit Melihat suasana perkampungan Yang ada di Bunga Bondar Sipirok Nah disini Sebelum kita sampai di perkampungannya Saya menunjukkan kepada Para Lekku dan Nitoku Bagaimana jalan menuju ke sana Kemudian nanti saya sudah tiba Di Bunga Bondarnya Kita akan berkeliling-keliling sedikit Di desa tersebut Dan melihat suasana Seperti apa Pemukiman yang ada di sana Baik jadi saya informasikan bahwa video ini adalah Lanjutan dari video yang sebelumnya Dimana saya membuat video perjalanan Dari Sipirok Sampai ke desa Hasang Marsada Jadi video ini nyambung Sehingga para Lekku dan Nitoku bisa melihat jalanan yang lengkap Dari Sipirok sampai ke Bunga Bondar ini Dan untuk lebih detailnya Para Lekku dan Nitoku bisa langsung Cek di video bagian pertama saya Tersebut Oke jadi disini kita sudah sampai di Bunga Bondar Tapi sebelumnya Buat para Lekku dan Nitoku Terkhususnya buat Para Sipirok Apalagi para Bunga Bondar Saya meminta dukungannya atas channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa memberikan like dan komentar Apalagi para Lekku dan Nitoku Mengetahui informasi-informasi yang bersejarah di tempat ini Maupun tempat-tempat wisata Bisa ditambah-tambahkan di kolom komentar Supaya kita para penonton Bisa lebih mengenal dan lebih mengetahui lagi Mengenai Bunga Bondar Sehingga wilayah Bunga Bondar bisa lebih dikenal luas lagi Jadi untuk nama kampung ini adalah Banjartonga Dan setelah disini saya baru tahu Kalau Banjartonga itu artinya huta Dalam bahasa Batak Toba Oh iya saya hampir lupa Jadi sebenarnya Bunga Bondar ini bukanlah sebuah desa Tetapi sudah menjadi kelurahan Yaitu kelurahan yang ada di kecamatan Sipirok Dan untuk marga yang dominan disini adalah Marga Siregar Di Bunga Bondar ini terdapat beberapa makam kuno Yang masih dilindungi dan dipelihara oleh masyarakat setempat Terdapat makam-makam kuno yang mencirikan tradisi megalitik Serta makam kuno pendiri kampung Bunga Bondar Yaitu makam Urajalit Tongsorwon Leluhur dari orang Batak bermarga Siregar Yang berasal dari Sibaduar dan Bunga Bondar Makam tersebut berada di area persawaan Sehingga pemandangannya tampak sangat indah dan mengagumkan Bunga Bondar yang dulunya menjadi sentra peradaban permalim Berubah menjadi sentra peradaban monotisme Islam Dan tentu inilah yang membawa kepada perkembangan peradaban yang baru Bila dibandingkan dengan pendahulunya Bunga Bondar kampung yang islami Anak-anak sekolah mengenakan baju muslim dan muslimah Tak lupa juga hijab untuk anak-anak perempuan Kaum ibunya pun terbiasa menutup kepala mereka Dengan kerudung atau jilbab Di Bunga Bondar Kekerabatan sangat kental terasa di kampung ini Seperti umumnya kehidupan kampung Potong royong menjadi dasar hidup dalam kebersamaan Duka ditanggung bersama Terlebih lagi suka dinikmati bersama juga Pada umumnya Penduduk terikat dalam hubungan kekeluargaan Entah itu oleh karena pertalian darah Ataupun perkawinan Satu hal positif yang menonjol di Bunga Bondar adalah Tidak terasa adanya perbedaan keyakinan Antara pemeluk agama yang berbeda-beda Kekerabatan adalah yang utama dan terpelihara dengan baik di Bunga Bondar Sejak dahulu kalah sampai hari ini Dan sampai seterusnya Semoga saja Secara geografis Bunga Bondar terletak di dekat perbatasan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara Sehingga jumlah penduduk yang beragama Kristen dan Islam berimbang Menariknya penduduk kampung pun mampu meresponi perimbangan yang timbul secara alami tersebut Dan memelihara harmonisasi dengan baik Setiap warga seling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing Tidak ada kecurigaan iman diyakini sebagai hal yang wajib ditanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan Kalaupun ada perpindahan keyakinan yang biasanya terjadi oleh karena perkawinan Maka itu adalah keputusan yang menjadi tanggung jawab langsung individu tersebut Sesungguhnya ini adalah wajah Indonesia beberapa waktu yang lalu Dimana Bineka Tunggal Ika bukanlah slogan tapi nyata dalam keseharian bangsa Jujur saja saat ini Bineka Tunggal Ika lebih terasa sebagai kata-kata mutiara belaka Bangsa Indonesia terbentuk dengan berbagai suku bangsa dan agama Tuhan mengizinkan dan menjadikan Indonesia demikian adanya Oleh karena itu para bapak bangsa menjaga kebinekaan ini dengan Bineka Tunggal Ika dan Pancasila Untuk suatu tujuan yang menjangkau masa depan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan Wajah Indonesia yang indah dan harmonis itu masih tersisa di bunga bondar Mungkin tersisa juga di pelosok-pelosok lain di negeri Indonesia tercinta ini Baik setelah kita keluar dari Banjar Arab dan Banjar Tonga Sekarang kita akan belok kanan masuk ke salah satu perkampungan lagi yaitu namanya Banjar D5 Sebenarnya Banjar-Banjar yang ada di sini sudah lebih ke gang-gang yang ada di komplek Bukan lagi perkampungan-perkampungan karena bunga bondar ini sudah merupakan kelurahan bukan desa lagi Ketika saya tiba di bunga bondar ini Saya terkagum melihat peninggalan-peninggalan sejarah itu masih terpelihara dengan baik ya Bahkan masih bisa ditemukan makam-makam leluhur Makam-makam yang sangat tua sekali Dan selain itu di perkampungan ini juga saya menemukan rumah-rumah dengan model-model yang sudah sangat lama ya Masih terpelihara dengan baik dan masih berfungsi Masih ada penghuninya Masih dilestarikan Dari bunga bondar Dari pelurahan bunga bondar ya Kita akan lanjut lagi merekam Nanti sampai ke pengaribuan Baik para Lekku dan Itoku Maupun para Ipar-Iparku Demikianlah penelusuran sahabat Tapanuli Di bunga bondar kali ini Dan sekiranya para Ipar-Iparku menambahkan informasi di video ini Melalui kolom komentar Supaya sekiranya nanti apabila saya mengeksplore kembali ke bunga bondar ini Saya sudah ada referensi Sehingga vlog saya di kemudian hari di sini Jauh lebih baik dari yang sekarang Oke saya ucapkan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Bangso Batak Buti Mak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton